Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Anik Juliati Channel Video ini membahas tentang buku paket PPKN kelas 8 Terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2017 khususnya pada aktivitas 1.2 halaman 7 Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal Soal aktivitas 1.2 Jadi di buku paket PPKN kelas 8 ada pertanyaan di aktivitas 1.2 yaitu tentang Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang hakikat negara Tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut Tabel 1.2 Pancasila sebagai dasar negara Nomor 1 Aspek informasi pengertian dasar negara Urayanya apa? Jadi kita diminta untuk menguraikan dari pengertian dasar negara Soal nomor 2 Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Urayanya Soal nomor 3 Manfaat dasar negara Urayanya 4 Akibat tidak memiliki dasar negara Urayanya Kemudian yang kelima Ini kita diminta untuk mengisi tentang aspek informasi Jadi kita bebas menuliskan aspek informasi apa Kemudian kita jabarkan Jadi ada beberapa aspek informasi Setelah kita membaca Maka kita diminta untuk menguraikan dari aspek informasi yang ada di sebelah kiri Baik langsung kita jawab ya Kunci jawaban aktivitas 1.2 pada tabel 1.2 Pancasila sebagai dasar negara Nomor 1 Aspek informasi pengertian dasar negara Urayanya Bahwa dasar negara memiliki artian fondasi atau landasan dalam membentuk suatu negara Fondasi atau landasan negara berupa ciri-ciri yang khas Cita-cita, acuan, keinginan, dan tujuan negara yang akan dicapai oleh suatu negara tersebut Tentunya setiap negara memiliki ciri-ciri, cita-cita, acuan, keinginan, dan tujuan yang berbeda dari negara lainnya Nomor 2 Aspek informasinya Tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila dijadikan fondasi atau landasan dalam membentuk negara Indonesia Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia dalam bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan Dasar negara Pancasila mengandung ciri-ciri, cita-cita, acuan, keinginan, dan tujuan yang akan dicapai oleh negara Indonesia Jadi, dasar negara Indonesia adalah Pancasila Pancasila ini dijadikan fondasi atau landasan dalam membentuk negara Indonesia dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia Bagaimana anak-anak bisa difahami ya penjelasan saya? Baik, langsung kita ke soal nomor 3 Aspek informasinya tentang manfaat dasar negara Jadi, apa manfaat dasar negara dalam sebuah negara? Yaitu A. Perdoman dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara Baik dalam bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan suatu negara itu akan stabil B. Cita-cita dan tujuan negara akan mudah tercapai atau terwujud C. Negara akan berdiri kokoh dan semakin maju D. Memiliki dasar hukum yang selaras dengan dasar negara Nah, maksudnya dasar hukum ini adalah hukum yang tertinggi Bahwa manfaat dasar negara salah satunya adalah dengan adanya dasar hukum yang selaras dengan dasar negara Atau hukum yang tertinggi itu akan selaras dengan dasar negara Sehingga tidak saling tumpang tindih E. Terwujudnya negara yang tentram, aman, dan damai F. Meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu negara Sehingga untuk mendirikan sebuah negara itu harus memiliki dasar negara yang kuat karena memiliki banyak manfaat Nomor empat, aspek informasinya akibat tidak memiliki dasar negara Ureanya yang A, yaitu penyelenggaraan pemerintahan suatu negara Akan carut-marut dan tidak terarah sehingga dapat menimbulkan kehancuran bagi negara tersebut B. Cita-cita dan tujuan negara akan sulit tercapai C. Lebih rentan terjadinya konflik atau masalah sehingga akan mengancam keutuhan suatu negara D. Dasar hukum atau hukum yang tertinggi dalam suatu negara akan bertentangan dengan dasar negara atau fondasi sebuah negara E. Negara akan sulit untuk berkembang bahkan untuk maju F. Masyarakat akan resah dan merasa tidak aman karena sering terjadi konflik atau masalah dalam negara tersebut Nah, untuk nomor 5, aspek informasinya itu kita diberikan kebebasan Saya menuliskan tentang Pancasila sebagai dasar negara termaktub atau tertulis di mana Ureanya bahwa Pancasila sebagai dasar negara tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alenia keempat Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tertuang dalam hukum dasar atau hukum tertinggi di Indonesia Anak-anak, jawaban pada video ini bukanlah jawaban yang mutlak Kalian bisa menambahkan jawaban kalian sendiri ya Demikian pembahasan soal pada aktivitas 1.2 halaman 7 Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih